Menurut gue simple banget sebenernya, simple banget Kalau memang pemerintah niat untuk menghilangkan perderaan narkoba Menurut gue hal tersebut sangat simple Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue Fasko Rosemi Fenomena menarik yang perlu kita bahas hari ini adalah Fenomena artis tertangkap narkoba Sebelum kita bahas mengenai hal ini Jangan lupa subscribe dulu channelnya Klik tombol loncengnya Agar gue makin semangat terus bisa mengupdate video-video terbaru di channel Macan Idealis Baru-baru ini kita dengar ada lagi artis yang tertangkap menggunakan narkoba Yaitu Mbak Nunung dan suaminya Disini kita melihat fenomena tersebut Artis-artis banyak sekali yang menggunakan narkoba Fenomena apakah ini? Kenapa banyak sekali artis yang menggunakan narkoba? Bagaimana menurut kalian? Kenapa banyak sekali artis yang tertangkap menggunakan narkoba? Apa sebenarnya memang artis Profesi artis yang banyak menggunakan narkoba? Atau memang karena artis Jadi dipublikasilah oleh media Nah Yang perlu saya tanggapi sebenarnya disini bukan masalah artis Ataupun Siapa yang menggunakan narkobanya? Saya tidak tertarik dengan Pembahasan mengenai hal tersebut Yang menarik buat saya Dan selalu ada di kepala saya ini Adalah Narkoba dan Indonesia Itu yang selalu ada di kepala saya Bagaimana Cara menghilangkan pengguna narkoba Dari Indonesia Menurut gue simple banget sebenarnya Simple banget Kalau memang pemerintah niat Untuk menghilangkan perderaan narkoba Menurut gue hal tersebut sangat simple Gue yakin banget Pemerintah sebenarnya sudah mengetahui Data-data mengenai Siapa benar-benar besar yang ada di Indonesia Gue yakin banget Banget-banget-banget-banget Toh kita punya semua perangkat untuk hal itu Kita punya aparat Baik itu BNN Baik itu polisi Baik itu intelijen Semua bisa memonitor Karena menurut gue narkoba ini sangat merusak Sangat merusak masa depan bangsa Apalagi sampai dipakai oleh para selebriti-selebriti Jadi bisa jadi itu dianggap sebagai gaya hidup yang Yang keren Yang menarik Karena dipakai oleh selebriti Disitulah Poin pokok yang perlu kita bahas kali ini Menurut kalian Apa kalian punya cara Bagaimana cara menghilangkan narkoba di Indonesia Apakah kalian setuju Lagi pula sekarang ada juga undang-undangnya Katanya kalau misalnya pengguna itu hanya untuk direhabilitasi Dengan kebatas pemakaian yang sekian Nah yang paling penting saya ini ingin mengkritik pemerintah Itu masih bebas berkeliaran Baik itu bandar internasional yang masuk ke Indonesia Pak Jokowi hal ini gak sulit kok Saya minta tolong kepada Pak Jokowi Mudah-mudahan Pak Jokowi juga prihatin terhadap nasib bangsa Akan bahaya narkoba Karena narkoba merusak Masa depan bangsa Sangat merusak Teman-teman semua Saya mau coba survei kecilan Apabila kalian semua setuju dengan pendapat saya Klik tombol like-nya di video ini Lihat di bawah Sudah berapa jumlah like-nya Kalau gak setuju ya gak usah di like Tapi kalau kalian setuju dengan pendapat kita kali ini Like video ini Dan share videonya Semoga video ini sampai kepada Bapak-bapak yang berwenang Dan bisa menggugah hatinya Untuk segera memberantas narkoba Dan menyatakan perang terhadap narkoba Sahabat-sahabatku Adik-adikku Hindarilah narkoba Karena semua itu tidak ada manfaatnya Cukup pelajari bahayanya Dari sekeliling kita Yang pernah menggunakan itu Efek sampingnya sangat tidak baik untuk tubuh Sangat tidak baik untuk otak Oke teman-teman semua Jangan lupa like dan share videonya Subscribe channelnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!